Saya pikir hampir kurang lebih selama 2 bulan ini Managimen terus melakukan konsultasi dan meeting untuk membangatkan persiapan menuju 31 nanti di bulan Agustus rencananya Tapi juga dari sisi evaluasi managimen, kita terus mengenai tim face-face Mulai dari administrasi, manajemen, kemudian tim pelatih produksial, kemudian pemain Semua kita coba evaluasi pemain untuk bisa menimbangi kompetisi 3-1 Yang tentunya memiliki sekuat tim dan jam tebang pemain yang sudah sangat mempunyai kemampuan dan skill get serata-rata Sehingga PSPS juga harus bisa mempersiapkan tim dengan baik Sehingga pada saat musim kompetisi nanti kita akan mampu bersain yang mungkin lain yang sudah terlebih dahulu memiliki saat Indonesia Tapi yang jelas, kita sudah mengamati beberapa pemain-pemain yang baik yang ditawarkan oleh agent Tapi juga yang langsung kita berhubungan dengan teman-teman kita yang ada di luar ya Baik di Eropa, di Latin Amerika, tapi juga di Jepang, di Korea Kemudian terlebih khusus yang ada di lokal Indonesia untuk merekrut pemain yang berkualitas Dan tentunya punya kemampuan fisik dan serata-rata Yang bisa menimbangi kompetisi 3-1 dan pemain di 3-1 nanti Sehingga dalam waktu dekat PSPS sudah akan mendatangkan semua pemain untuk persiapan Memasuk di lokasi TC tim Dalam rangka menatap di 3-1 nanti dalam waktu dekat Selain kita TC, tapi juga kita tanda tahan kontrak dengan semua pemain yang sudah kita adil melalui prakontrak Dan mungkin minggu depan pelatih kepala beserta season pelatih PSPS sudah kita datangkan dan tidak akan tiba di Jakarta atau di Indonesia Begitu pula dengan beberapa pemain asing Salah satu bomber kita atau striker kita Mantan striker tim Super Liga Argentina yang juga main saat ini di kompetisi Liga Amerika Latin Abel Orgenaras mungkin dalam waktu dekat juga sudah akan kita datangkan dengan beberapa teman-temannya yang masuk dalam line-up tim PSPS yang sudah kita pilih Untuk memperkuat tim PSPS di Jepang nanti Tapi juga persiapan memasuki TC tim Dan juga pendatangan kontrak secara ismi yang kita lakukan di Jakarta Dan mungkin ke depannya nanti kita akan mengatur schedule juga untuk bisa kembali home base di Jepang Dan kita akan mempersiapkan launching team PSPS di Jepang Sebagai salah satu bentuk pelatihan kita dari manajemen PSPS Untuk memberikan motivasi kepada semua talenta talenta muda yang ada di Papua Untuk mari kita semua melalui PSPS sebagai salah satu ikon Papua yang ada di Jepang nanti Kita bangkit dengan kembali semangat sepak bola dan pejayaan sepak bola di Tanah Papua Untuk bisa memberikan wangat tersendiri bagi masyarakat dunia Tapi juga masyarakat Indonesia khususnya di manajemen sepak bola Ya karena kontrol mereka dan karakteristik mereka bermain bola bersama Papua yang ada di Jepang nanti Kita bangkit dengan kembali semangat sepak bola dan pejayaan sepak bola di Tanah Papua Untuk bisa memberikan wangat tersendiri bagi masyarakat dunia Tapi juga masyarakat Indonesia khususnya di manajemen sepak bola pemain Ya karena kultur mereka dan karakteristik mereka bermain bola bersama seperti pemain di Papua Dan mereka bisa beradaptasi dengan liga Indonesia yang sedikit keras Jadi saya pikir untuk posisi striker kita selain Nabel ada Alex ya Dan pemain senior striker yang kita pertanungan dua ada Albeto Gonsaves Dan mungkin saat ini tinggal kita proses kontra karena proses negosiasi Beto dengan Maduro juga suka kulir Jadi saya pikir tidak masalah untuk besok Beto bisa mencun dengan best-best biang Tapi yang jelas pemain-main lokal memang kita prioritaskan untuk adik dari kita dari Papua Sehingga ciri khas dan warna tim PSPS ini terlihat kalau ada persilas tim Papua yang akan menemukan di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!